Sementara pada selasa sore, seorang pemotor terkapar setelah sepeda motor yang dikendarainya ditabrak pelaku pencurian mobil yang kabur dikejar warga di kawasan Legok, Tanggerang, Banten. Kakak korban yang tiba di lokasi kejadian pun sempat menangis histeris setelah melihat kondisi adik kesayangannya. Meski tidak mengalami luka parah, pemuda 19 tahun ini terpaksa harus dilarikan warga ke rumah sakit lantaran mengalami patah tulang kaki. Peristiwa ini bermula saat sebuah mobil yang dicuri melajukan cangkarna dikejar oleh warga. Lantaran panik, pelaku pencurian mobil akhirnya menabrak pemotor dari belakang hingga korban terkapar. Unit reskrim Polsek Legok yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa pemilik mobil dan beberapa warga yang mengejar pelaku pencurian mobil. Tim Liputan, Trans 7.